Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan kali ini kita akan review karena saya kemarin sudah chat sama temen saya yang ada di Sumatera saya membeli sebuah tanaman ini unik dan mungkin ini enggak ada yang review soalnya tanaman ini masih baru dan asli Indonesia atau spesies tanaman ini enggak asal menunggu panjang lebar Mari kita review kawan bersama-sama ya ini saya dapatkan tanaman ini sekitar saya menantangkan hari-hari-hari Senin hari Senin dan pengiriman melalui JMP pagi tadi tiba soalnya tempat saya juga jauh juga sih saya saya ada di desa jadi wajarlah pengiriman agak-agak lama sedikit ya mudah-mudahan tanaman bagusnya nggak usah tunggu lama-lama mari kita buka kawan dan kita akan bahas apa yang ada di dalamnya Hai 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 semuanya tahan dalam perjalanan selama empat hari lebih tanaman bisa bertahan atau survive hai 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 ini oke namanya Hai Hai dengan bagus belum tahu ya apa namanya sebentar lagi tontonin terus channelnya ini hai 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 empat lima enam enam tujuh oke tujuh tar saya rapikan dulu mari kita kulit-kulit atau kita cari tahu apa tanaman ini kok sampai saya mendatangkan dari ujung barat Sumatera ini tanemannya jenisnya Homa Lumena SP kawan ini Homa Lumena tanaman ini saya mendatangkan dua jenis yang kecil dan yang besar mungkin untuk pecinta tanaman hias yang untuk reguler disitu masih awam ya karena ini SP dan kembali lagi saya tekankan kita mencoba mereview tanaman-tanaman yang eksotik dan asli endemik Indonesia itu yaitu yang menjadi kunci utama di channel saya sebenarnya tapi kita akan bahas semuanya sudah dua kawan jenisnya ini bisa kita lihat ini cantik sekali Alhamdulillah tanaman ini sehat semua pengiriman selama lima hari Alhamdulillah sehat dan tidak ada yang rusak atau melting yang masnya lonyot tidak ada sama sekali ini bagus ini Homa Lumena SP atau orang bilang itu SP Dolphin 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 Skin bisa dilihat ini Dolphin Skin ini masuk jenis Homa Lumena karena dari ciri-ciri yang kita peroleh itu dari kuncup-kuncup bunga dan akar serta tangkai-tangkai daun seperti itu jadi ini masuk jenis Homa Lumena SP asli Indonesia kita wajib berbangga diri kawan asli dari Indonesia tidak ditemukan di negara lain dan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita yang tinggal di Indonesia ini dan yang besar ini Homa Lumena Aspirifolia ini juga spesies asli Sumatera dan enggak ada enggak bisa ditemukan di pulau yang lain seperti ini karena setiap daerah itu mempunyai ciri khas dan setiap daerah itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri dan salah satunya yang dimiliki oleh Sumatera mungkin kalau Malaysia masih bisa masih bisa ditemukan tapi jenis lain tapi dalam satu rumpun seperti ini karena mereka tetap satu pulau dengan Indonesia seperti ini Aspirifolia bisa dilihat teman-teman ntar lagi kita buka kita buka kita review dari daun atau dari akar semuanya seperti itu dan kita bahas yang pertama dulu yang Homa Dolbin ini juga menjadi salah satu seller recommended untuk teman-teman yang ingin mendatangkan tanaman eksotika dari Indonesia karena dari packingnya dari kualitas tanamannya itu bagus maaf kita review bisa kita lihat ini Homa Lumena Dolbin bagus banget kawan seperti ini tanaman ini saya saya peroleh dari rekomendasi teman saya yang di Sumatera Mas Baron ya terima kasih dan ini kiriman beliau juga dia merekomendasikan kepada saya bahwa ada tanaman Homa Lumena yang mungkin belum ada yang review karena ya itu lagi enggak semua Homa Lumena itu harus besar tangkanya harus variegata atau gimana kecil pun bisa bagus dan ini cocoknya untuk bagi pecinta tanaman-tanaman yang untuk paludarium paludarium aquascape itu cocok seperti ini jadi channel kita itu mereview semua tanaman untuk tanaman hias di teras tanaman di aquarium atau di terarium atau di paludarium monggo kita review bareng-bareng ini salah satunya menjadi buruan atau target operasi seperti ini ini bagus jadi teman-teman yang mempunyai paludarium atau di bidang aquascape aquatic nah ini menjadi salah satu primadona karena ini masih baru new entry kalau orang bilang new entry bagus ini dolpin dolpin skin kita lihat lagi ini bagus dari tekstur daunnya dari karakter daunnya dan kalau misalkan kita kita bisa bayangkan kalau misalkan di paludarium ada mos ada kayu-kayu tua lapuk dan ini tumbuh dan ada ikannya wow keren banget dari asap-asap yang keluar seperti itu dolpin skin ini menjadi primadona untuk teman-teman yang ada di luar di luar negeri itu untuk paludarium atau aquascape ini menjadi primadona karena menjadi primadona saya mencoba review dan mencoba memperkenalkan kepada teman-teman yang ada di Indonesia bahwa ini tidak akan bisa diklaim oleh negara lain meskipun dari mafia Thailand atau Singapura yang sudah mungkin ada-ada tapi ini asli Indonesia SP Indonesia spesies asli Indonesia dan sudah ada datanya nanti kalau teman-teman minta data coba saya kasih karena teman saya juga sudah merekomendasikan seperti ini ini dolpin dolpin skin seperti ini bagus teman nah ini saya langsung buka saya langsung review karena biar teman-teman tahu oh kondisi untuk packing pembelian online itu gimana dan ini rekomendasi banget untuk teman-teman karena tidak ada yang lonyot tidak ada yang rusak packing bagus kerdus bagus dan banyak pisu itu menjaga tanaman dari kelembapan atau bahkan dari kerusakan kurir yang membawanya seperti itu jadi salah satu seller recommended yaitu Bang Ronal yang ada di Padang ya nanti teman-teman kalau mau Jabri bisa saya kasihkan kontaknya di kolom komentar seperti itu nah ini ini dolpin 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 skin homalumena SP spesies asli Indonesia teman-teman bisa lihat kecantikannya kalau homalumena berarti dia masuk aroid kan gitu jadi aroid itu enggak harus besar kecil pun juga ada yang masuk jenis aroid kan gitu seperti ini yang kedua ini homalumena asperifolia sama spesies dari Sumatera dari Sumatera kita review kita review ini dari daun ini dari belakang daun kita lihat kita review kita coba lihat bareng-bareng tanaman ini ini masuk homalumena jadi homalumena itu enggak harus tricolor enggak harus yang yang montai yang seperti Thailand ini pun juga bagus ini saya khususkan untuk teman-teman yang pecinta aquascape aquatic seperti itu jadi channel kita itu menambah wawasan yang dari pecinta tanah tanah tanaman hias itu rumah yang taruh di teras atau di di dalam rumah indoor mungkin mereka mempunyai degagasan baru ingin membuat aquascape atau aquatic atau seperti paludarium teman-teman bisa melihat channel ini atau konten ini sebagai salah satu rekomendasi bahwa tanaman asli Indonesia itu juga bagus juga insyaallah kalau enggak kalau ada waktu juga kita akan mereview buce buce pelandra yang asli dari Purni enggak ada lagi saya sudah ada masih saya water water production ada beberapa nanti saya masih mempunyai tiga jenis yang jenis dari variegata ada yang jenis regular juga ada Indonesia dan saya masih ingin mendatangkan yang agak rare seperti king skeleton king itu ada buce skeleton king seperti itu kita bahas yang kita kembali lagi ya ke channel yang ini ya ini huma lumina kawan ini huma lumina akan kita buka kita buka untuk akarnya wow bagus tidak lonyot dan dikasih mos itu termasuk salah satu seller yang recommended dari saya karena mos pengganti dari soil atau tanah itu bagus tidak akan membuat tanaman ini lonyot kawan untuk treatmentnya saya juga enggak tahu seperti apa tapi rekomendasi banget untuk teman-teman yang ingin membeli dari teman-teman kawan-kawan kawan saya yang ada di Sumatera seperti itu ini bagus yang satu lagi ini tapi saya condong ke ini sebenarnya bagus semua tapi kalau untuk di paludarium ini karena paludarium itu size-nya itu besar paludarium itu besar kawan membutuhkan tempat yang besar dan banyak sekali varian ini bisa kelihatan bagus tapi kalau untuk akuatik untuk di dalam akuarium kecil ini yang saya rekomendasikan homalumina dolbin sekali lagi homalumina dolbin SP asli endemik Indonesia dan hanya ada ditemukan di Sumatera Sumatera suatu kebanggaan bagi kita dan saya merasa bangga saya ada di Jawa Timur saya ada di Jember dan saya bisa mendapatkan tanaman ini ini buktinya kawan kalau itu dari petani dari petani bukan cabutan dari hutan kalau cabutan dari hutan atau kita mendapatkan tanaman itu dari hutan langsung dikirim ke ke pembeli itu enggak akan sebagus seperti ini karena mereka akan lonyot biasanya dan ini sudah dirawat dan mereka sudah mau berbanyak jadi teman-teman apabila yang ingin membeli atau ingin memesan untuk kebutuhan aquascape akuatik paludarium dan sebagainya jangan khawatir tanaman ini ready ini bukan saya bukan iklannya tapi memang benar-benar ada dan seperti itu ini homalumina asperifolia ini bagus dari kawasperifolia seperti itu dan untuk dolbin kita membutuhkan tanaman yang banyak sebenarnya tapi inilah salah satu keunikan dari tanaman hias kecilpun kalau banyak itu pilihan yang bagus kecilpun akan menjadi sebuah keindahan jika mereka itu berdeng-deng kalau cuma satu ini memang kayak seperti biasa tapi kalau sudah dibandingkan seperti ini itu bagus ini salah satu rekomendasi kawan untuk teman-teman yang pecinta paludarium aku akuatik ini menjadi salah satu spot atau tujuan hunter atau menjadi salah satu pilihan untuk mengisi di akuatiknya seperti itu untuk overall semuanya saya pikir bagus dari packing dari pengemasan dari kebersihan tanaman 100 saya kasih nilai 100 misalkan ada nilainya karena tanaman tidak ada yang lonyot semuanya sehat dan ini menjadi salah satu koleksi bagi saya seperti itu jadi saya semua koleksi yang mudah-mudahan kita bisa bisa mengangkat tanaman-tanaman SP dari Indonesia menjadi salah satu tujuan untuk diburu oleh masyarakat di luar jadi subscribe jangan lupa share untuk teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan kita akan mencoba mereview beberapa tanaman yang lain yang akan kita prolek dari Sumatera Burnio Kalimantan maaf Sulawesi bahkan Papua seperti itu Papua saya ada nah tontonin terus channel saya jangan sampai ketinggalan karena dari Papua ini adalah black magic suatu kebanggaan dari sini juga oke nah terima kasih jangan lupa tonton terus channel JTR Indonesia Export untuk teman-teman dan sekiranya ini menjadi bahan destinasi untuk teman-teman untuk mencari tanaman hias terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih